Intro Untuk kedua kalinya, Jemaah Haji Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji karena masih masa pandemi. Keputusan tidak memberangkatkan Jemaah Haji tahun 2021 disampaikan Menteri Agama Yakut Holil Kumas di kantor Kementerian Agama kemarin. Alasannya, keselamatan Jemaah harus diutamakan. Namun, salah satu narasi yang berkembang adalah pembatalan ini karena tidak mendapatkan kuota. Kedutaan Besar Arab Saudi pun angkat suara dan memberikan surat kepada Ketua DPR, Puan Maharani. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR, Suf Midasko Ahmad, yang menyatakan Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun ini. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 Aceh, Hassan Syazili, yang mengatakan ada 11 negara yang telah memperoleh kuota, namun Indonesia tidak masuk di dalamnya. Menangkapi surat dubes Arab Saudi, Wakil Ketua DPR, Suf Midasko Ahmad, mengatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun maksudnya hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian Agama kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelenggarakan haji. Karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji tanggal 20 Juni, waktunya mepet, kemudian itu diselenggarakan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia dan negara lain memang belum diundang Arab Saudi untuk membahas kuota haji. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Indonesia mendapatkan kuota terbesar dibanding negara lain. Tahun 2018, jemaah haji Indonesia sebanyak 221 ribu orang. 2019, kuota bertambah menjadi 231 ribu orang.